Intro Ada hal yang sangat spesifik Yang pertama saya adalah orang yang baru memeluk Islam Pada tanggal 11 Oktober 2006 Bersama istri dan tiga orang anak Kami mengucapkan dua kelima syahadat Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Siapa dan bagaimanakah apa pekerjaan saya sebelum memeluk Islam Itu the point Saya adalah seorang pendeta 16 tahun saya bertugas sebagai pendeta 8 tahun saya bertugas sebagai rektor Sekolah Tinggi Teologi Akau Finis Ebenheiser Indonesia Paling Timur Irian Jaya Dan kemudian saya yang mendirikan Universitas Kristen Indonesia Di tanah Papua Yang sekarang dikenal dengan UKIP Saya menjabatnya disitu sebagai rektor Kenapa saya memeluk Islam Ketika ada orang bertanya Apa argumen, apa alasan, apa statement Pak Yahya Memeluk Islam Saya katakan dua Hanya dua kalimat Dua argumen Yang pertama Saya tidak masuk Islam Islam yang masuk ke saya Satu Dan yang kedua Saya manusia hidup di dunia ini Punya batas waktu kontrak Saya mengutak atik Al-Quran Kurang lebih delapan tahun Kalau hanya Muslim salah-salah Boleh kita bertarung Siapa yang lebih paham soal Al-Quran Saya membuka dalam surat Al-Arof Yang menegaskan tentang wibawa Akhlak Ketinggian Daripada Islam Bukan agama Islam I understand to the world we live in Saya paham Walikota bicara tadi saya paham Saya paham Maksud beliau saya paham Lompatan logika Orang yang diberi petunjuk oleh Allah Seperti bayi Pintar melihat sayton Artinya apa yang beliau bicarakan Itulah yang saya perjuangkan Mengapa? Karena Islam itu merupakan mitra Seperjalanan dengan Pemerintah Kalau orang paham Al-Quran Kalau orang berjuang atas nama Islam Bukan organisasi Islam Itu Saya tidak peduli Orang bilang dari masyap apa Saya masyap Quran Masyap hadis Orang kunut Saya ikutan kunut Karena kunut Menurut para pemikir Pemikir Nadalatul Ulama Kunut adalah doa Orang tidak kunut Orang tidak kunut Mualab Dia pernah membaca Dia pernah membaca riwayat Rasulullah Rasulullah Waktu diberi gelar Nabi Oleh Allah Saya kan pembicara di Kristen Pendeta kelas Jawa Pendeta kelas Jawa Tengah Pendeta kelas Jawa Tengah terlalu kecil Lompatan logikanya Jauh sekali Pendeta kelas dunia Terry Jones You come here to Indonesia Datang ke Indonesia Kita debat secara terbuka Di depan forum Dua komunitas Islam Dan Kristen Dan Tuhanku menyuruhku Untuk menjalankan keadilan Hadapkanlah muka wajah dirimu Ketika sujud Menyembah kepada Allah Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu Demikian Kamu akan kembali Kepadanya Jadi yang akan kita bicarakan Pada saat ini Adalah tentang Bukan agama Di dalam momen HBI Hari besar Islam Ketika ada tausia Ketika ada dakwah Tablik akbar Dakwah akbar Cerama Berarti kita tidak bicara Soal agama Kita bicarakan tentang Hidup dan mati manusia Itu bagaimana Itu loh Kebetulan momen ini Adalah maulud Atau dalam bahasa Indonesia Bisa hanya memperingati Kelahiran Begitu Sebelum Nabi Muhammad Datang ke dalam dunia ini Nabi-Nabi Puluhan ribu tahun Telah Menginformasikan Termasuk di dalamnya Nabi Isa Bukan Yesus Kita tidak bicara agama Kita bicara tentang Kebenaran Kebenaran Islam Tujuan dakwah saya Cuma dua Umat Islam kokoh Dalam akidahnya Orang Kristen Masuk Islam Tapi jangan semua Karena kalau semua sudah masuk Siapa yang di neraka Amin Kan begitu Tidak boleh Dia mau presiden Dia mau jeneral Dia mau apapun pangkatnya Saya tidak pernah mundur Sejengkal pun Dalam dakwah Islam Mengapa Karena ini bukan Perintah Kiai NU Bukan perintah Kiai Muhammadiyah Yang saya jalankan Adalah keadilan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Saya masuk Islam 11 Oktober Tahun 2006 Sampai detik ini Saya demi Allah Wallahu bikulis Sayyid alim Tidak pernah istirahat Keliling Indonesia Bicara soal Kebenaran Islam Sebentar ini Saya pulang Untuk memenuhi Jadwal besok malam Maulud Di Bekasi Dari Bekasi Saya kembali ke Surabaya Happy winning service Bukan Itu undangan Event organizer Saya kan Ustadz liar Bukan Ustadz terhormat Bekas kafir Untuk apa dihormati Allahu Akbar Saya masuk Islam Tidak cari popularitas Karena memang Sudah terkenal Sampai ke tingkat dunia Saya masuk Islam Tidak cari uang Tidak cari harta Karena memang Gaji saya ratusan juta Bukan rupiah Gaji saya Gaji saya dari Jerman From Stuttgart Pusat gereja protestan Apa Jerman Pusat gereja katolik Roma Pusat gereja pantai kosta The battle pin kestrok Belanda Saya orang manado Asli Asli kapir Begitu Tidak peduli Ini yang namanya jihad Ini yang disebut jihad Bicara kebenaran Jangan pakai-pakai bela Saya ceramah di mana-mana Saya katakan Umat Islam Jangan bela jihad saya Cukup doain Orang seperti saya Kalau mati dalam pertarungan Pembenaran Islam Secara intelektual Itu tempatnya Surga langsung Allah subhanahu wa ta'ala Yang berfirman Walau ana ahlal kitab Amanu wa ta'ala kafarna anhum Sayyatihim Walau atkalnakum Jannatin na'im Sekiranya ahli-ahli kitab Artinya pendeta atau pastor Begitu To the point Mau beriman Bertakwa kepada kami Kata Allah Maka kami hapuskan Kesalahan-kesalahan mereka Lalu menempatkan mereka Pada surga-surga Yang penuh kenikmatan Nabi Muhammad Sebelum datang ke dunia Nabi Isa sudah bilang Nabi Isa bukan Yesus Injil bukan Bibel Orang Islam dan Kristen Di Indonesia ini terkadang salah Ketika orang bicara Injil Ketika orang bicara Isa Dia pikir Isa dan Injil itu Kristen Mana pakar profesor Kristen dan Islam Mana yang bisa membenarkan Bibel Kristen itu Injil Sini Kita uji Inilah kitab suci Kristen Penuh dengan data Kepalsuan Orang Kristen gak salah Orang Kristen itu gak salah Gak salah Sekali lagi saya katakan Gak salah Karena Surga dan neraka itu Hak prerogatifnya Allah Ya kalau kita sudah beragama Islam Ada dalam ayat sering saya Kulia ayuhal kapirun La'abudu ma'a ta'budun Lakum dinukum waliyadin Allah Lakum dinukum waliyadin Bagimu agamamu dan bagiku agamaku Apa sih itu agama Saya dokter filsafat Saya dokter filsafat Waktu masuk Islam Orang Kristen bilang Itu pendeta gila Stress Allahu akbar Saudara pikir saya marah No Tidak Lah Kenapa Karena yang mengatakan saya gila Memang secara jiwa Orang-orang gila Saya pernah uji Abad ini abad 21 Segala sesuatu yang mengandung kebenaran itu Harus diuji secara ilmiah Itu kan begini Saya waktu pendeta Anak saya umur 2 tahun Dekatin saya Kebetulan di rumah saya banyak gambar-gambar Yesus Bukan Isa ya Karena Joni di pekelongan Pasti beda dengan Joni yang di Semarang Itu pasti Mari kita belajar filsafat Melawan Argumen Kristen Tidak boleh dengan Al-Quran Al-Quran itu bukan kita pembanding Al-Quran itu adalah kitab yang meluruskan Yang bengkok-bengkok di dunia ini Jadi begini Anak saya tanya Pak, mana Tuhan Kebetulan di depan rumah saya Di depan gambar dinding rumah saya Memang ada Yesus yang begini Ada yang dipeluk Saya bilang itu Tuhan Anak saya bilang Kasian Pak ya Ini Ini saya punya argumen Ini yang membuat saya Islam Ini kebenaran Tidak peduli Paling kalau Saya sudah pikir Kalau masuk penjara Karena kebenaran Paling 5 tahun Yang penting bukan seperti Rizmon Bawengan Kan begitu orang Manado Yang goblok itu Masa dia fitnah Islam Allahu Akbar Ini terkadang Di kelompok minoritas juga Tidak tahu diri Kita umat Islam Jangan berjuang Dengan kekerasan fisik Itu sudah terjadi Di Umar bin Hotob Al-Quran menegaskan Kecuali dia ajak perang Baru kita perang Ada perintah dari kepala negara Perang Kita perang Kalau tidak Jangan Pesuor Bertarung dengan urat Sarab Itu yang paling pas Silakan Kalaupun saya ditangkap Saya tidak ada kelompok Tidak pernah ada LSM Islam Di belakang Di kiri Di kanan Hanya di atas ada Berlaksa-laksa Malaikat tahu Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengutus pendamping Istri Anak Itu yang mendampingi saya Silakan Saya dakwah di Manado Saya katakan di Manado Pendeta-pendeta di Manado ini Masuk neraka semua Tangkap saja Kalau saya masuk penjara Di dalam penjara Justru saya kuasai Al-Quran 30 just Insya Allah Dan kalau saya mati Langsung surga Tidak Tidak pernah memobilisasi orang Untuk supaya melakukan anarkis Saudara tahu Ketika umat Islam melakukan Tindakan anarkism Disitu keuntungan besar Bagi Kapirun Saya mau kasih tahu Al-Quran jelas sekali Yang paling keras Permusuhannya Dengan orang-orang beriman Yahudi dan musrik Gini Supaya kita paham Tentang Islam Anggaplah kita Orang dewasa Yang sedang jalan Di jalan raya Kemudian dilempar Dengan kotoran Oleh Dilempar dengan kotoran Oleh anak kecil Saudara Saya yakin Saudara tidak akan marah Apalagi yang melemparnya Orang gila Begitu kira-kira Dalam sikap kita Rasulullah Pernah dilempar Dengan batu Sampai giginya Patah Dia tahu Bahwa yang lempar Dia Kapir Dan beliau hanya Mengangkat Allahu Akbar Ya Allah Ampunilah mereka Sebab mereka Tidak tahu Apa yang mereka Perbuat Nah tapi dalam Konsep dakwa Begini Pencerama itu kan Laksana dokter Dokter datang Pasien yang sakit Peluh Dokter bilang begini Kok kamu cuma Peluh datang ke saya Tuh sana warung Beli aja Bodrek sebutir Sembuh Tapi kalau yang datang Komplikasi jiwa Maka dosisnya Harus tinggi Begitu kira-kira Nah saya belajar Bukan masuk Islam Dengar orang Enggak Saya masuk Islam Bukan dengar orang Makanya saya Paling disiplin Dalam hidup ini Ada mu'alaf-mu'alaf Yang masuk Islam Saya tanya Masuk Islam Kenapa antum Oh saya mimpi Pak Yahya Mimpi apa itu Mimpi ketemu Nabi Muhammad Saya bilang Kalau ente masuk Islam Mimpi Besok juga Ada yang murtad Dari masjid Ditanya pendeta Kenapa masuk Kristen Mimpi pak pendeta Mimpi apa Ketemu Yesus Artinya Sama kuat Kita bikin buku Saya bikin buku Orang Kristen Tidak senang Ada dua alternatif Tuntut saya Secara hukum Karena negara kita Negara hukum Orang Islam Jangan bela Yang kedua Kalau gak mampu Dengan hukum Cari pendeta Di Indonesia Ini yang Paling jago Dianggap Qualified Oleh Kristen Bukan di masjid Bukan di gereja Di Istora Senayan Jakarta Kita debat Secara terbuka Hadirkan Orang Kristen Dan Islam Itu Enggak berani Jangan tepuk tangan Men Tepuk tangan itu Gereja Pentecosta Ini kita Orang Islam Debat Saya kemarin Cerama di Bekasi Di tempat Kasus Kejadian Peningkaman Pendeta Saya cerama Di situ Gerejanya Libur Di depan Gereja Masjid Raudah Saya tidak pernah Bukan maksud Saya untuk Mempermalukan Orang Kristen Tidak Justru saya Sayang Kulia Ayuhal Kitabi Ta'alaw Ila kalimatin Sawain Bainana Wabainakum Alina Buda Ila Allah Kuala Nusrik Kabihi Walaya Taghiza Baduna Mahda Hai ahli-ahli Kitab Kembalilah Kamu semua Dengan kalimat Yang sama Dengan Kamu Dan janganlah Kamu Mentuhankan Sebagian Yang terkamu Menjadi Manusia Setengah Tuhan Ini Perintah Allah Kepada Ahli-ahli Kitab Saya Pemberontak Suka Nyinggung Suka Fitnah Orang Islam Ketika Saya Ketemu Orang Berjenggot Waktu Saya Masih Kristen Saya Bilang Ini Komplotan Teroris Teroris Akhirnya Sekarang Saya Pakai Jenggot Tapi Bukan Teroris Masa Ada Pak Polisi Saya Teroris Ah Pak Polisi Periksa Aja Daftarnya Kalau Bekas Kapir Oke Masa Ditangkap Bekas Kapir Ah Enggaklah Sudah Sadar Yang Yang Kedua Yang Kedua Saya Kan Cuma Takut Masuk Islam Dulu Hanya Satu Yang Paling Saya Takut Sekali Di Sunat Nah Benar Pak Saya Jucur Raja Biar Ada Ibu Ibu Gak Apa Apa Saya Paling Takut Kalau Di Sunat Antara Dua Kalau Enggak Pingsan Pasti Mati Pikiran Saya Apalagi Oh Ini Penentang Penentang Muhammad Ini Penentang Penentang Islam Ini Penentang Penentang Allah Sunat Bila Perlu Dikasih Putus Semua Enggak Pak Imam Saya Tanya Pak Imam Sunat Dimana Dipotongnya Cuma Di Ujung Sakit Enggak Oh Enggak Pak Yaya Seperti Dikikit Semut Oke Kalau Gitu Silahkan Sunat Tapi Saya Malu Pak Imam Buka Buka Nabi Nabi Enggak Malu Koente Dari Kapir Malu Allahu Akbar Nabi Isa Disunat Yesus Disunat Paulus Disunat Orang Kristen Enggak Sunat Itu Jadi Sebenarnya Siapa Yang Orang Kristen Ikut Siapa Yang Saya Ikut Dulu Oh Ternyata Saya Tidak Ikut Ajaran Isa Yang Saya Ikut Adalah Ajaran Paulus Di Islam Beda Dengan Di Kristen Kalau Di Kristen Pendeta Sudah Cerama Sudah Pidato Itu Jemaat Tidak Boleh Bantah Tapi 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 Kalau di Islam Tidak Boleh Ustad Menerangkan Jemaat Bertanya Ustad Ente Bilang Kemarin Yang datang Bawa Wahyu Rasul Jibril Ini ente Ganti Gabriel Kan Begitu Oh Rupa Rupanya Translate Beda Ditanya Sama Jemaat Kalau Di Pendeta Tidak Siapa Yang Percaya Yesus Dia Diselamatkan Allahu Akbar Saya punya Konsep Dari dulu Saya pikir Pikir Hah Mana Mungkin Hanya Percaya Selamat Sunat Kaga Mandi Junub Kaga Selamat Dari Mana Nah Ini Lalu Saya Lihat Orang Islam Lima Kali Satu Dua Tiga Empat Lima Kali Dalam Sehari Solat Pernah Saya Tanya Ada grup Grup Yang Jenggot Jenggotan Apa Namanya Jemaat Tablik Saya Tanya Sama Grup Jemaat Tablik Orang Makassar Lukman Lukman Sini Ente Ini Jemaat Tablik Kerjaannya Kan Solat Begitu Dia Punya Jidat Disini Sampai Bukan Cuman Hitam Memang Hancur Saya Tanya Man Anak Mau Tanya Antum Sebentar Saja Antum Masuk Surga Enggak Apa Dia Jawab InsyaAllah Semua Umat Islam Kalau Ditanya Masuk Surga InsyaAllah Tapi Kalau Di Kristen Ditanya Masuk Surga Pasti Memang Betul Hebat Saya Tanya Masa Ente Sampai Sudah Lecet Lecet Gitu Masa Masuk Pakai InsyaAllah InsyaAllah Itu Semoga Disini Saya Belajar Bahwasannya Orang Islam Itu Betul Betul Diajar Rendah Hati Down Tunduk Jadi Ketika Saya Bertanya Begitu Ingat Dengan Saya Waktu Di Pendeta Saya Pernah Kuburkan Orang Manado Jemaat Saya Mati Dalam Keadaan Mabuk Mabuk Captikus Mungkin Pak Polisi Tahu Itu Captikus Itu Adalah Sejenis Enau Yang Dimasak Cuman Uap Yang Disaring Makanya Di Manado Itu Biar Polisi Dan Tentara Banyak Juga Alaknya Rusak Karena Terpengaruh Terkontaminasi Dengan Kapir Di Manado Sana Nah Itu Biar Pendeta Tidak Apa Bisa Minum Sisa Boleh hantam Yang Penting Ada Juru Selamet Di Islam Tidak Ada Juru Selamet Cari Selamet Masing-masing Sedangkan Selamet Belum Tentu Selamet Masih Pakai Insya Allah Saya Pikir-pikir Ah Ini Konsep Yang Tidak Benar Buka Bibel Baca Oh Ini Ajaran Ternyata Tidak Sesuai Dengan Perintah Nabi Nabi Meneliti Ke Israel Sampai Di Israel Sana Saya Lihat Pengakuan Orang Yahudi Semai Israel Yahweh Elohenu Yahweh Ehad Ketahuilah Israel Dengarlah Israel Allahmu Yahweh Dan Yahweh Esah Tunggal Ehad Kalau dalam Bahasa Arabnya Ahad Karena Abjatnya Itu Hampir Sama Dengan Bahasa Arab Bahasa Ibroni Ibroni Itu Hampir Sama Dengan Bahasa Arab Tidak Pernah Mendapatkan Huruf C Christ Itu Ajaran Orang Romawi Itu Ajaran Yunani Makanya Para Orang Kristen Itu Kalau Dia Cerdas Dia Kritis Dia Membaca Dan Melihat Kemudian Back to Histories Kembali Kepada Sejarah Dia Akan Melihat Bahwa Nabi Muhammad Inilah Sebagaimana Yang Disabdakan Oleh Nabi Musa 3500 Tahun Sebelum Datang Isa Kemudian Isa 576 Tahun Sebelum Datangnya Ahmad Ben Abdullah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itulah Sebabnya Jadi Aneh Di Indonesia Dan Negara Negara Di Dunia Ini Kok Seolah Isa Itu Yesus Coba Kasih Kumpul Pakar Pakar Tolologia Itu Panggil Semua Ayo Kita Debat Kita Bicarakan Lalu Ada Ulama Di Bandung Ada Ustadz Cerama Dia bilang Begini Ibu Ibu Majelis Taklim Jangan Percaya Itu Injil Kenapa Karena Injil Itu Kitab Suci Orang Nasroni Mana Bisa Injil Itu Kitab Suci Kita Yang Namanya Al-Quran Taurat Itu Kitab Suci Kita Yang Namanya Al-Quran Jabur Daud Atau Mismur Eleha Debarin Kitab Masmur Di Kristen Itu Itulah Yang Namanya Al-Quran Semua Kitab Yang Dibawa Nabi Nabi Ke Dunia Yang Tidak Terbukukan Hanya Dengan Ucapan Lisan Mereka Lalu Pada Abad Yang Ketujuh Terbukukan Di Dalam Su'ub Dan Sekarang Dalam Jaman Modern Namanya Al-Quran Makanya Kalau Imam-imam Solat Ada Ayat Tentang Bani Israel Kenapa Disitu Allah Memberikan Peringatan Supaya Umat Islam Jangan Mengikuti Kebiadaban Bani Israel Ya Hebat sekali Makanya Kalau orang bilang Hitler itu Hitler itu Adalah Si Dajjal Saya Mengatakan Adolf Hitler Itu Adalah Alat Tuhan Untuk Apa Untuk Membalas Bagaimana Israel Membanderai 378 Nabi Israel Tukang Bunuh Nabi Hanya Dua Nabi Yang Lolos Dari Tangan Berdarah Yahudi Siapa Dia Nabi Isa Alaih Salam Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kenapa Karena Dua orang Nabi Inilah Yang Difirmankan Oleh Allah Untuk Menjadi Nilai Keberkahan Bagi dunia Dari Silsila Keturunan Nabi Ibrahim Jadi Jangan Bilang Tidak Dalam Surat Asof Begitu Jelas Wa'id Sekolah Isaf Numer Yama Ya Bani Israel Ni Rasul Lai Ilaikum Musad Kalimah Bahina Yadayyam Minat Tauratim Basish Rom Bir Suli Yatimim Badismuhu Ahmad Falama Ja'ahum Bil Bayinati Kuluh Isashirm Bin Dan Ingatlah Ketika Isa Anak Maryam Berkata Hai Bani Israel Aku Adalah Rasul Allah Yang Diutus Di Tengah Tengah Kamu Yang Datang Untuk Menggenapkan Kitab Sebelumku Taurat Tetapi Akan Datang Di Tengah Tengah Kamu Seorang Rasul Allah Yang Bernama Ahmad Lihat Baik Ahmad Itulah Nabi Muhammad Nah Rentang Waktu Antara Nabi Muhammad Dengan Nabi Isa Ini 576 Tahun Saya Islamkan Ayah Kandung Saya Bapak Saya Itu Tentara Perwira Seksi Satu Di Korem 131 Santiago Manado Saya Anak Tentara Purna Wirawan Ayah Saya Tentara Ayah Saya Bila Kurang Ajar Kasih Sekolah Tinggi-tinggi Sampai Dapat Gelar Doktor Kabirato Rusak Okey Entai Entai Masuk Islam Bapak Saya Katakan Kamu Tunggu Dalam Tempo Tiga Hari Kamu Mati Berapa Hari Tiga Hari Hari Pertama Saya Tidak Mati Hari Kedua Tidak Mati Hari Ketiga Tidak Mati Sampai Hari Keempat Saya Tidak Mati Saya telepon, Pak saya belum mati Marah butul Nah lalu saya beri penjelasan Pak begini Itu Nabi Muhammad Sebelum dia datang Nabi Isa sudah bilang Itu kan menurut versi Al-Quran Bukan versi Al-Quran Menurut Bible Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 Itu jelas sekali Penolong dan penghibur Dalam kamus Yahudi asli Itu adalah Ahmed Ben Abdullah Makanya belajar bahasa Ibrani Supaya tidak ditipu oleh Yahudi Yahudi jangankan orang Kristen Tuhan saja Yahudi tipu Loh iya dong Kita umat Islam ini menuntun Supaya kembali kepada Fitro Makanya saya bilang Saya ikhlas jangankan reku tembak Teng lapis bajak Untuk tembak saya Kuburan itu kan cuma transit Kalau mati dalam perjuangan dakwah Allahu Akbar Nabi-Nabi juga begitu Nabi Yahya dipancung oleh Herodes Tengah pernah Tengah pernah kecut Saya orang yang Bukan bicara Islam Hanya di mulut Atau di kepala Tidak Islam saya di dalam dada Saya helai rambut Kata Allah Kalau belum kehendak Allah Saya mati Insya Allah Buktinya selama 4 tahun Saya sehat-sehat saja Waktu di pendeta Dikit-dikit sakit pinggang Dikit-dikit sakit perut Perut saya maaf saja Komendan Besar sekali Lebih besar dari Komendan Begini kalau saya jalan Makanya saya Tidak usah ditunjuk Mana Pak Imam di masjid Mana bukan Imam di masjid Biasanya kecil dan kurus Karena tidak dapat gaji Kasian Tapi kalau yang paling Gendut dan paling mahal HP-nya Itulah Pak Pendeta Karena pendeta Digajinya besar Makanya tidak mau masuk Islam Sudah Saya kan bekas pendeta Jadi tahu Biodata saya lengkap Di buku ini Nih Silahkan kalau mau tuntut Bukti ada Kalau hanya fitnah Biasa di fitnah Biasa Rasul di fitnah Nabi Nuh dituduh gila Nabi Muhammad Dibilang majnun Saya dibilang gila Biasa Saya justru Kasian Saya sudah Merdeka Saya sudah selamat Dunia akhirat Insya Allah Aman Ambil semua Harta Ambil semua Aset Biar saya Miskin Tapi saya Yakin Sedangkan Surga Allah Kasih Apalagi harta Terlalu kecil Islam tidak Menjanjikanmu Dolar Islam menjanjikanmu Surga Jika nilai Dolar Tidak mampu Membeli surga Nilai surga Justru sebaliknya Mampu Menghasilkan Dolar Tekniknya bagaimana Masuk ke dalam Islam Sungguh-sungguh Benar-benar Berjuang Berjihad Jihad bukan rakit bom Allahu Akbar Kalau rakit bom itu Lihat polisi lari Itu bukan jihad Men Silahkan Kalau ada yang tersinggung Cegat Saya kan pulang pakai mobil Ustaz Mesti berani Saya banyak Membaca Umar bin Hotob Punya kisah Allah senang Kalau pejuang-pejuang Islam itu Mengikuti zaman Islam itu kan Bukan agama yang Stagnase Bukan agama yang Gampang diputar-putar Oleh kapir Bukan Bukan Tapi Islam itu Adalah agama Yang dewasa Yang mampu Membaca realita Dan kemudian tidak hanyut oleh Realita Islam begitu Nabi Muhammad Tidak pernah mengecap Pendidikan formal Jago soal ekonomi Jago soal teknik Jago dalam Strategi perang Jago dalam politik Semua dia jago Nah kita pengikutnya Harus jadi Itu Cinta Islam Cinta Allah Cinta Rasulullah Jadi general Jadi seperti Pak Susilo Bambang Yudhoyono Jadi seperti Ibu Sri Mulyani Itu Maka Islam Menjadi kekuatan Dimanapun Kita pergi Dan kita berada Orang akan segan Wah Saya mau kasih tau Orang kapir Yahudi dan Nasoro itu Walantardo Ankal Yahudu Walanasoro Hete tatab Yamilatahum Mereka paling senang Kalau umat Islam itu Tidak berpendidikan Belanda punya Mau-mau yang begitu Kolonial Penjajah Supaya kenapa Supaya gampang Ditukar dengan Indomie Jadi saya mau kasih tau Masalah Indomie Saya mau kasih tau Orang yang Murtad dari Islam Bukan karena Indomie Memang dirinya Suka murtad Indomie itu kan Ada cap Ada tulisan Arab Halal Ada cap Majelis Ulama Indonesia Berarti halal Kalau pendeta Datang bawa Indomie Bilang sama Pak Pendeta Pak Pendeta Kurang ini Satu container lagi Tapi jangan Murtad Ya memang Karena kita suka Murtad juga Begitu kira-kira Jadi tidak ada Alasan tentang Indomie itu Tidak Buktinya kami Berani melepaskan diri Dari Kristen Dan masuk Islam Tanpa ada gaji Tidak perlu Cari-cari materi Kalau hanya mau cari Uang rugi dong Kalau hanya mau cari Kesempatan Untuk dapat uang Rugi Masuk Islam rugi Rugi Kalau hanya mau cari Finansial Saya sudah digaji Dan sekarang Kalau sudah tanya Berapa gaji saya Gaji saya Satu bulan Tiga puluh hari Mana ada Ustadz digaji Enggak Saya hanya berharap Ridah dari Allah La Allah Wala kuwata Illabila Obama Presiden Amerika Allah yang kasih makan Mubarak Yang masih Kepala batu itu Juga Allah yang kasih makan Presiden kita SBY Susilo Bambang Iriyono RI1 Juga berharap Dan bergantung Kepada Allah Nah kita juga begitu Harus bergantung Kepada Allah Makanya saya tidak pernah Khawatir dalam hidup ini Hidup semua sementara Kok Yang Allah nilai Adalah amal soleh kita Apa yang kita buat Di dunia Itulah sebabnya Kalau orang Islam Sholat Saya pelajari ya Saya tiap kali wudhu Saya dari dulu Saya Kenapa harus Basahin tangan Oh Mengingatkan kita Supaya Jangan nyolong kotak Amal Itu satu Kalau kepada pemerintah Jangan nyolong Uang Rakyat Kepada DPR Begitu juga Jangan nyolong Uang rakyat Kira-kira begitu Nah apa-apa Ini kebenaran Nah usah sembunyi Menjadi ustad Ya harus begitu Daripada dikejar-kejar Makanya saya katakan Islam itu Dalam aplikasi Dan realisasinya Tidak perlu terlalu tinggi Melambung Kenapa Karena kalau terlalu tinggi Islam kita Besok dikejar-kejar Densus 88 Itu ada Densus ada Yang sedang-sedang saja Kata lagu dangdut Ya Kata siapa itu Titik kamal atau siapa Bilang begitu Yang sedang-sedang saja Waktu sholat Pergi sholat Waktu bulan Ramadan Puasa Ya Waktu bersedekoh Sedekoh Ada rejeki dari Allah Pergi ke tanda suci Belum sempat haji umrok dulu Begitu Diploma dulu Nanti sarjananya Kalau ada rejeki Tapi saya Sampai hari ini Juga berpikir Kok begitu Banyak orang Islam Di Makassar Di Kalimantan Di Jawa Yang buta huruf Tapi bisa naik haji Loh kok masa ada Yang dialasan Oh karena miskin Bisa dimurtadkan Kristen Miskin bukan Bukan karena Allah Allah tidak mau Jamaahnya miskin Pengikutnya Penyembahnya miskin Tidak mau Allah Saya punya satu keyakinan Waktu saya masuk Islam Teman saya Pendeta Imbir Dan Pendeta Andris Katakan begini Hey Pikir Pikir apa Eh ente yang pikir Kalau masuk Islam Kamu dipecat Abis jajin Kamu masih muda ya Pikir dulu Karena kamu terlalu banyak Belajar pirselapad Makanya kamu gila Saya masuk Islam Saya katakan tidak Saya harus masuk Islam Kamu kalau masuk Islam Pasti tidak punya gaji lagi Dan jabatanmu Pasti diambil orang Oh silahkan Silahkan Ada ukip Lima tingkat Sorong sana Itu saya yang dirikan Saya tinggalkan Orang lain yang pimpin sekarang Jadi saya sarankan kepada Kalau ada mu'alaf-mu'alaf disini Jangan masuk Islam Tahun 80 Sampai hari ini Tidak hafal Al-Fatihah Kalau kita masuk Islam Berikan Wacana Berikan nuansa baru Di dalam Islam Bahwa kita benar-benar Mendapat petunjuk Bukan karena saya doktor Bukan Bukan Tapi karena saya disiplin Mau belajar Mengapa orang lain boleh Saya tidak boleh Makanya waktu saya masuk Pesantren di Bandung Itu kiainya bilang begini Pak Yahya Disini Kami segan menerima Bapak Kenapa Bapak kan S3 Wih S3 saya itu bukan dari Madinah Itu S3 kapir S3 filsafat Saya bilang penerbit Kenapa ditaruh-taruh doktor Di situ Tidak usah Ditaruh ustad Lebih mulia Amin Ya robal Alhamdulillah Tidak Pak Kita hargai Iya tapi bukan doktor Dari Madinah itu Baca Al-Quran saja Saya masih kaku Tidak Pak Yahya Saya mau belajar Begini Pak Yahya Disini ini Anak umur 11 tahun Tidak apa-apa Kita mau belajar Tidak usah malu Tidak usah gengsi Kalau mau bodoh terus Ya gengsi saja Tidak pernah malu saya Saya tanggalkan Pendeta-pendeta yang masuk Islam Di dalam surat Al-Ma'idah 83 Sampai 84 Begitu jelas Dan tidak menyembongkan diri Mereka tidak menyembongkan diri Dan lihatlah Mata mereka mencucurkan air mata Dan mengakui Ke Rasulullah Muhammad Waktu Nabi Muhammad Dapat wahyu Pada waktu itu Belum ada Kiai Belum ada Ustadz Baru satu Muslim Calon Islam Baru satu Muslim Baru satu Nabi Muhammad Belum ada Kiai pada waktu itu Datanglah Siti Khotija Mengatakan kepada Rasulullah Mari pergi ke paman kita Siapa pamanmu? Pandeta Waroka bin Nofal Pandeta Waroka Membuka kitab Taurat Musa Membuka Injil Isa Membuka Jabur Daud Dan mendapatkan Inilah Ahmad Nabi Muhammad Yang kami tunggu-tunggu Yang telah dinubuatkan Dirisalahkan Puluhan ribu tahun Oleh seluruh Nabi Nabi Yuloh Langsung Dikatakan Oleh Pandeta Waroka bin Nofal Inilah Nabi yang kami tunggu Sudah Saya sudah cukup sampai disini Biar dicabut Nyawa saya oleh Tuhanku Aku sudah melihat Nabi yang terakhir Dan belum terhapus Di kitab perjanjian lama Kristen Di buku saya jelaskan Semua tentang Nabi Muhammad Mengungkap Kebenaran Rasulullah Profesor-profesor Di Manadoi Bekas mantan dosen saya Mengatakan begini Ya ya Kamu kalau sudah masuk Islam Tolong jangan dibongkar-bongkar Rahasia gereja Astagfirullah Saya bilang justru Saya mau bongkar Karena saya tidak ada urusan Dengan orang Islam Dan orang Kristen Tidak ada urusan Urusan Teken kontrak saya Dengan Allah Saya memang dari keluarga Memang keras Disiplin Dan kritis Kalau saya anggap itu benar Saya akan pertahankan Sampai masuk liang kubur Di Madura Saya pernah diundang Di Belega Di Belega Sampang sana Dari Sampang Masuk pasar Masuk dalam sekali Waktu itu acara haulan Nah disitu Ada banyak kubur Ada salah satu teman Ustadz bilang begini Pak Yahya Apa Ente pergi ke kubur itu Ente bilang sama Kiainya Pak Kiai minta Berkah Itu Kiai besar yang mati Allahu Akbar Saya bilang Bukankah minta sama Allah Tidak apa-apa Minta sama Pak Kiai Supaya kamu jadi Kiai besar Saya bilang tidak mau Sedangkan Yesus Saya sudah tolak Bahaya sampean Bilang sama saya Bisa bahaya sampean Oh tidak bisa Sampai sekarang Imanku hanya kepada Allah Tidak mau saya ikuti Selain daripada Al-Quran dan Hadis Itu prinsip Prinsip Saya tidak pernah Mencari-cari muka Saya suka Yang namanya kebenaran Saya angkat To revive the truth To bury the patient Mengangkat kebenaran Dan menguburkan Segala yang tidak benar Pertarungan ini Nilainya nanti mati Kemarin saya lihat Ibu Haja Ainun Habibi Waktu dia mati Tidak bawa harta Cuma dibungkus dengan Kain kapan Padahal bukan main Hartanya Pak Habibi Di Jerman Nah Pada waktu Saya pendeta Teman saya Lambertus Pendeta mati Dasi kupu-kupu Das all England Sepatu pentofel Mengkilat Pokoknya ditotalin deh Dari ujung rambut Sampai kaki 27 juta Begitu dikuburkan Ya sudah Itu kan akan sama Dengan muslim-muslim KTP Mampir dulu Dansa dengan Malaikat maut Di neraka sana Itu makanya Pakai jas Saya biar saja Lahir telanjang Mati dibungkus kapan Yang penting Masuk surga Jadi kalau orang tanya Kenapa masuk Islam Ya karena mau masuk surga Hidup cuma sementara Apanya Saya bukan masuk Barisan keras Kalau saya pakai jenggot Bukan berarti saya Di barisan keras Bukan Saya buka hadis Rasul sholat Kemudian melihat Ada sahabat Si fulan Yang Bergelentungan Bidadari di jenggotnya Bukan berarti Saya ikut-ikutan Masuk grup ini Grup itu Tidak Nanti kalau Islam Sudah diganggu Di satu negara Lalu diminta Oleh kiai-kiai Mana pemuda-pemuda muslim Yang siap perang Insya Allah Saya juga angkat tangan Itu baru kita perang Dengan Satu sob Dengan kelompok Tapi kalau hanya Di Indonesia ini Saya mau kasih tahu Orang-orang kapir itu Paling senang Kalau umat Islam Berbuat anarkis Supaya kenapa Supaya panjang Kotbahnya Pak Pendeta Di gereja Jadi tidak Tidak usah Jangan ditanggapin Itu kan hanya Beberapa Lalu Setelah terjadi Kita dengan kita Diadu Kita dengan kita Diadu Saling sesama muslim Saling menuduh Padahal dalam Al-Quran Dan hadis sudah jelas Sesama muslim itu Tidak boleh saling menuduh Seperti Memakan Bangkai Sudaranya Ini tidak perlu Tenang Generasi muda Belajar pintar-pintar Dan ada kelompok Satu-dua orang Datang Ente lempar bom Ketemu bidah dari 12 disana Tidak benar itu Mau masuk surga Muslim yang Sholat Yang tidak sholat Yang puasa Yang tidak puasa Yang namanya Muslim Masuk surga Cuman prosesnya Beda Yang sholat Memang langsung Yang tidak sholat Yang di belakang-belakang Pohon-pohon Sana itu Itu pasti itu Yang masuk masjid Nak mau di depan Mau nyanyi garis belakang Nah itu surganya Agak mampir sedikit Nanti sudah babak belur Sudah benjol-benjol Baru masuk Ini kan maulid Jadi mengenai sikap Rasul itu Kita harus Tunjukin Ya Gayus Tambunan Allahu Akbar Ini orang Kristen Atau Islam Tapi di televisi Dikasih tunjuk sholat Saya pernah ingat Tahun lalu Saya bikin tablik Akbar di Gorontalo Di Manado Waktu itu Sekdanya Nama Haris Sekarang di penjara Sekda Saya bikin cerama Tentang ahlak Maulid Pulang saya ke Bandung Satu bulan kemudian Ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi Padahal bukan main Nasihatnya Ternyata Kedapatan Korupsi Anggaran Daerah Ah sudah Saya bilang memang Orang-orang Hanya pintar Berbicara Istilah kita NATO No action Talk only Hanya tahu Bicara Tidak bisa berbuat Jadi jangan Kita bergantung Makanya saya sarankan Kepada umat Islam Jangan bergantung Kepada pemerintah Bergantunglah Kepada Allah Pemerintah itu Banyak yang dia urus Anaknya Cucunya Rumah tangganya Yang membantu tugas Pemerintah Ya kita Apalagi dikenal Oleh dunia Bahwa kita ini Muslim sedunia Terbesar Bagaimana kita Tunjukkan Ahlak kita Bagaimana kita Tunjukkan Sikap kita Seperti saya Waktu di Kristen Walaupun saya Masih pendeta Ada sisa-sisa Perjamuan Anggur Kolesom itu Itu kan alkohol 5% Saya masih minum Dan masih banyak Pendeta-pendeta yang begitu Di Sanger sana Di Irian Jaya sana Masih begitu Itulah sebabnya Kalau orang Kristen Bila saya gila Orang Kristen Bila saya stress Itu pendeta gila Saya tidak marah Karena waktu saya Masih pendeta Ditanya mana Tuhan Itu di dinding Waktu saya masuk Islam 7 bulan di Bandung Saya tanya Saya tanya sama orang gila Mana Tuhan Dia tunjuk ke atas Jadi kira-kira Siapa yang gila Saya yang tunjuk ke dinding Atau gila yang tunjuk ke atas Nah berarti Waktu saya masih pendeta Saya lah yang gila Jadi yang tepat Tuduhan terhadap kami Bukan gila Alap di dunia ini Yang masuk Islam Bukan gila Kami baru sembuh Dari gila Begitu Jadi saya tidak pernah marah Tidak Ketemu orang Kristen Di mana-mana Mereka bilang itu Yahya Naik pesawat Saya pakai sarung Da'wah ke luar negeri Saya pakai sarung Tidak pakai serana panjang Tidak Tidak Saya di mana-mana Pakai sarung Berda'wah begitu Daripada dulu Karena pendeta Dengan putih Sudara jangan pikir Bahwa Kristen Dengan Kristen itu Sama dengan umat Islam Tidak Orang Kristen Dengan Kristen itu Tidak rukun Tidak damai Gereja Pantai Kosta Melarang jemaatnya Pergi ke protestan Gereja protestan Melarang jemaatnya Pergi ke Pantai Kosta Katolik Kenapa? Karena masing-masing pendeta Mempertahankan Omset Income Dia pimpin 100 kepala keluarga Rata-rata Kalau satu keluarga Satu juta gajinya Berarti income pendeta Tiap bulan 10 juta Karena Seper-sepuluh Dari gaji Bayar Kepak pendeta Makanya Gereja Dari zaman Berdirinya Sampai hari ini Gereja Tidak pernah aman Nah itu Jadi kita Sebagai umat Islam Saya masuk masjid Tidak ketahuan Mana NU Mana Muhammadiyah Dia mau atayat Akhir Dia mau lurus Begini Ada juga yang Goyang-goyang Begini Tidak Saya tadi Baru sholat Di BRI Saria Saya nginap Di hotel Saria Kebetulan Sholat asar Tadi Disamping orang Yang gini-gini Benar Saya tadi Baru sholat Dia putar Begini Tidak apa-apa Atau mau dicungkil Cungkil Juga begini Tidak jadi masalah Yang bahaya Di Islam ini Itu justru itu Sudah ada Al-Quran Sudah ada Hadis Ditambah-tambah Ditambah-tambah Jangan ditambah-tambah Al-Quran sudah cukup Sebagai Ilmu ketauhidan Dan hadis Yang diturunkan Diajarkan oleh Rasulullah Hadis yang sohi Sudah tepat Sebagai penentu ahlak Dalam kita menjalankan Syariat Islam Jadi tidak usah lagi Ada kitab ini Kitab itu Jangan Ikuti pemerintah Orang kunut Kita kunut Orang tidak kunut Tetap saja tidak kunut Tidak apa-apa Yusuf Kala bilang Cepat selesai Lebih cepat Lebih bagus Kan begitu Cuman berkahnya Memang kurang Itu saja Iya pasti itu Insya Allah Jadi saya dalam hal ini Bukan NU Bukan Muhammadiyah Saya adalah Orang Islam Dan saya berjuang Berdakwa Tidak ada urusan Dengan manusia Urusan saya Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Mungkin Bapak kenal Komisaris polisi Di Polda Hussein Kompol Hussein Pernah undang saya Pak Cerama di Polda Jatim Beliau bisik sama saya Pak Yahya Apa Kalau cerama disini Pelan-pelan Kenapa Pak Disini banyak polisi Kristen Saya tahu Ente tidak ada nat Kalau bicara Oh iyalah Saya siap Saya siap Pak Hussein Pelan-pelan Begitu saya cerama Ya ini kebenaran Saya katakan Polisi-polisi Kristen Di Polda Jatim Ini nanti kalau mati Masuk neraka Oh stop Memang betul Memang betul Kenapa sih Ini kan kebenaran Apa urusannya Silahkan Saya sudah katakan Silahkan Saya sudah siap Menghadapi Apapun resiko Saya Jamaah Jangan bela Biar Biar Supaya orang tahu Bahwa inilah kebenaran Umar bin Khotob Sudah tidak ada Tapi generasinya Tetap ada Kalau dia pakai pedang Saya tidak pakai pedang Saya pakai akal Saya pakai ilmu Saya pakai science Ilmu pengetahuan Mari Justru saya sayang Ayo kembali Masih di dunia Karena kalau saya tidak Sampaikan kebenaran ini Kalau saya mati Allah katakan Hei Masih kurang Mungkar La baik ya Allah Nakir Ya baik ya Allah Hajar itu Muhammad Yahya Ada yang dia sembunyi Waktu dia berda'wah Ini Jadi tidak ada urusan Dengan manusia Bukan saya cari-cari Muka sama umat Islam Waktu saya Ditelepon di masjid ini 7 bulan yang lalu Panitia membawa undangan Ke rumah saya Di Bandung Saya pernah Dikendari Cerama Masjid Al-Akbar Di sebelahnya Ada gereja Gep Sultra Hanya beda dinding Kebetulan pendeta Yang di sebelah itu Teman saya Waktu kuliah Wilson Saya bilang pendeta Wilson yang nonton Saya cerama itu Masuk neraka Wilson ketawa Hahaha Eh Datang kasat intel Kasat intel itu Orang Manado AKP Tinduku Kasat intel Polres Kendari Crosscheck Tanya Datang ke hotel Polisi-polisi Datang sama saya Yang sersan-sersan Ustaz Apa Ustaz pulang Komandan saya bersenjata Dia marah sama Ustaz Allahu Akbar Mana komandan Suruh kesini Supaya saya islamkan Begitu Datang Assalamualaikum Ustaz Saya tidak balas Karena belum disunat Kan begitu Enggak saya balas Silahkan komandan duduk Allahu Akbar Ustaz Apa Ustaz saya ceramanya Bagus sekali Saya mau mengerti Tapi Ustaz bilang Pendeta saya masuk neraka Itu yang membuat saya Tidak senang Itu maksud Ustaz Apa Begini Jangankan pendeta Bapak Sedangkan Bapak Biar jeneral 100 bintang Juga neraka Saudara tidak tahu Bahwa saya justru sayang Pangkat jabatan kita di dunia ini Hanya sementara Ketika mati Abis Dan ulama-ulama Yang menyembunyikan Kebenaran itu Akan disiksa Di dalam kubur Ada ayatnya Kalau tahu Sampaikan Jangan sembunyi-sembunyi Rasul Dalam rokaat yang pertama Rasul solat Bismillahirrahmanirrahim Amin Amin Hai orang beriman Katakanlah kami beriman Kepada Allah Wa ma'un sila'ilah ibrahim Dan apa yang diturunkan Allah Kepada ibrahim Wa ismailah Dan kepada ismail Wa ishaq Dan kepada isha Wa yakub Dan kepada yakub Wa ma utiyah musa Dan apa yang diturunkan Allah Kepada musa Wa isha Wa ma utiyah nabiun Dan apa yang diturunkan Allah Kepada isha Injil Taurat musa Isha Injil Ma utiyah musa Wa isha Wa ma utiyah nabiun Min robihim Lel fariqah Baina ahadin minhum Wa nahnulahu muslimun Dan nabi-nabi dari Tuhan mereka Kamilah orang-orang yang berserah Kamilah muslim Jelas Bahwa orang islam Percaya kepada injil Makanya nabi yang ke-24 Adalah nabi isha Alayhi salam Sebenarnya yang pantas tersinggung Bukanlah orang Orang Kristen Harusnya orang islam Kenapa Karena nabi kita Nabi isha Saya mau kasih gambaran Ada orang kulit hitam Rambut keriting Hidungnya besar Kulitnya seperti salon ini Hitamnya Tidak Datang kepada bapak ibu Sudara-sudaraku Dan mengaku Saya orang Cina Sudara percaya gak dia orang Cina Tidak mungkin Nah begini Yang kedua Dari Arab Saudi Sampai di Pekalongan Masuk ke rumah-rumah islam Tidak ada foto nabi muhammad Kenapa Karena di jaman rusulullah Belum ada tukang Foto Kenapa belum ada tukang foto Karena zamannya masih kuno Nah kalau zaman rusul masih kuno Bagaimana mungkin dengan nabi isha yang 576 tahun sebelum muhammad Ada fotonya Jawab Jawab itu Semua pendeta Saya sudah tanya Apa dia bilang Kami tetap beriman Bukti kepalsuan Ada Nah Waktu saya masih pendeta Saya bilang begini Dengarlah firman Tuhan Firman Tuhan bagaimana ini Ada nabi yang Ada ayat yang belum sempat ditulis Lalu saya tulis di belakang Nabinya belum sempat menulis Lagi mudik ke jombang Ada ini Bukan tidak Ada Palsu ini semua Kasihan orang Kristen Harus kembali Harus kembali Kebetulan kita ini satu bangsa Satu tanah air Allahu Akbar Allah akan mengubah nasib suatu kaum Kalau sudah beriman kepada Allah Amin ya robbal Tujuan saya cuma itu Kendati harus korban Habis kalau habis Islam ditegakkan Anak mati Ditempatkan di tempat yang maha mulia Apa yang mau dicari Anak ketemu Pak Ketua DPRD Pak Kiai Pak Kapolres Saya ketemu di sana Alhamdulillah Assalamualaikum Pak Yahya Oh ternyata kita di pekalongan Sampai di surga sama-sama Tapi yang tidak beriman Garis bawahi Allah menghukum orang di neraka Bukan karena berbuat dosa Semua manusia di dunia ini Baik kapirin maupun mu'min Ada dosanya Tapi Allah menempatkan manusia di neraka Karena kapir Ingkar Bungkar Terhadap Allah Dan orang masuk surga Bukan karena dia suci Kesucian adalah milik daripada Allah Semata Orang masuk surga Karena dia mengucapkan Asyadu an la ilaha ilallah Wa asyadu anna muhammad Dan Rasulullah Waktu Nabi Ibrahim datang Pengikutnya mengucapkan Asyadu an la ilaha ilallah Ibrahim Rasulullah Waktu Musa datang Pengikutnya mengatakan Asyadu an la ilaha ilallah Musa Rasulullah Waktu Isa datang Bani Israel mengucapkan Asyadu an la ilaha ilallah Isa Rasulullah Waktu Nabi Muhammad datang Bukan kepada satu kaum Islam bukan agama orang Arab Di Jakarta sana Justru banyak Arab pahlul Banyak Masih minum bir Jadi waktu kejadian TKI di sana Saya banyak sekali SMS Dari orang kapir Dan teman-teman dulu Waktu pendeta Pak Yahya Itu eh kamu lihat di sana Di Arab Saudi TKI Di Aniaya Oh eh saya jawab Islam tidak ada hubungannya Dengan orang Arab Islam itu adalah Kesucian dari Allah Yang kebetulan Turun di tanah Arab Nabi yang menerima kebenaran itu Adalah kewarganegaranya Arab Andaikan turun di pulau Jawa Maka Al-Quran dipakai Dengan bahasa Jawa Tidak Rasional Tuduhan Anda Dan kalau begitu Di negara-negara manapun Banyak Yang terjadi Bahkan lebih Daripada penganian Di Arab Tapi ketahuilah Yang melakukan itu Adalah manusia Semua orang berdosa Nah makanya Saya mau sarankan Bapak-bapak Makanya kerja Jangan suruh istri Pergi ke Arab Bukan perintah Islam itu Itu karena Ente pemalas Imali dunia Karena kata Yesu Abedan Wamalik Herotika Karena kata Mutugodan Carilah dunia Seolah-olah hidup Seribu tahun Cari akhirat Seolah-olah mati besok Gampang kok Dapat harta itu Saya sendiri Waktu masuk Islam Jual-jual plastik Begitu Dari gaji puluhan juta Tapi saya tidak pernah mengeluh Waktu solat Jam solat Saya solat Karena saya tahu Dengan kita menjalankan Solat Disitu mendapatkan Banyak inspirasi Ketenangan jiwa Disitulah Kesempatan kita Memohon Ya Allah Saya mau ujian Ya Allah Saya mau kenaikan pangkat UKP Usul kenaikan pangkat Ya Allah Saya mau menangani masyarakat Terlalu banyak aspirasi Yang mendesak Ya Allah Saya akan pergi Studi banding Bukankah saya adalah Umatmu Ya Allah Yang beriman kepada Melimpahkanlah Kekuatanmu Ya Allah Hamba Sesungguhnya tidak mampu Lalu sikap Robah Silat Rahmi Al-Rizkon Bersilat Rahmi Dengan sama muslim Berbaik-baikan Dengan sama muslim Insya Allah Pasti Harta itu akan datang Dengan tidak kita duka Tidak kita tahu Tak kandian sendiri Saya sudah alamin Ada mu'alaf datang ke rumah saya Marga Sembiring Orang Batak Ini rumahnya Pak Yahya Betul Pak Saya mu'alaf Seperti Bapak Oh kenapa Ente bilang anak mu'alaf Saya bukan mu'alaf Saya sudah ulama Saya bilang begitu Masalahnya Dia datang sama saya Ini sudah dengan kopor Inilah terkadang Orang anggap Mu'alaf-mu'alaf itu Orang-orang yang Hanya sembarang-sembarang Datang masuk ke rumah saya Saya coba Sebegitu saya Kalau ada mu'alaf Saya coba Kenapa? Karena saya masuk Islam Jam 11 siang Sebelum asar Sudah masuk di memori saya Itu Al-Fatihah Bahkan saya ketemu Penjual ikan Tiga kali Tidak menyebutkan namanya Kecerdasannya Minta ampun Begitu saya disunat Dicari penjual ikan itu Tidak ketemu Sampai hari ini Saya tidak usah terlalu banyak Masuk ke dalam Tapi dengan beliau Ada satu ayat Yang sampai saat ini Dalam tempoh Empat menit Saya hafal itu ayat Tidak menyebutkan namanya Imam Yahudi pakai minyak Zaitun itu Saya pernah cium Orang penjual ikan itu pakai Dan sampai hari ini Masih dengan saya Saya yang tadinya penyakit Gini-gini Waktu pendeta Parkinson Saya belajar filsafat Masuk Islam Sembuh Sehat sampai sekarang Tidak pernah ada sakit Berkendaraan Keliling Indonesia Kemarin saya baru pulang dari Lampung Jam 8 malam Tadi malam jam 1 Tiba disini Keliling Indonesia Kenapa? Saya pikirkan Bukan pikirkan Bagaimana saya ngumpul uang Bukan Tanyalah panitia Begitu mereka telepon sama saya Saya bilang Jangan repot dengan saya Saya punya majikan Allah subhanahu wa ta'ala Saya bukan cari-cari popularitas Saya berusaha Terus terang Saya jual buku Karena tidak dilarang Di dalam Islam Ini kemampuan Ini ilmu Tapi isi di dalamnya Jangan diukur dengan nilai uang Sudah banyak Sudah ribuan orang Kristen Di Indonesia Yang sudah saya Islamkan Tanya Nabi Muhammad Ada foto Kok Yesus Ada foto Foto siapa? Foto siapa? Oh ternyata Fotonya Artis Hollywood Yang bermain pada film The Passion of the Christ Penderitaan Kristus Artis William Steve Tidak mungkin Pikir baik-baik Tidak mungkin itu Nabi Isa Saking lemahnya teori Tapi ini adalah kebohongan Di dunia Oke Karena menghormati sistem pemerintahan Sudah Iya-iya saja Tapi Umat Islam yang bukan dari kapir Jangan ikuti seperti saya Saya mau katakan Yang mengerti rahasia negara Pejabat negara Yang mengerti rahasia politik Adalah politisi Yang mengerti rahasia masak Adalah koki Yang mengerti soal kapir Adalah mantan kapir Jangan ikuti Ini bukan keras Bukan fanatis Untuk mensupport Supaya kita melakukan anarkisme Bukan Tujuan ini Supaya kita mempertahankan Rasulullah SAW Agama Islam itu Agama yang tinggi Jadi jangan sampai direndahkan Oleh sikap kita yang tidak Islami Itu Kalau kita sudah yakin Islam benar Biar saja Percaya sama saya Islam mudah disalahkan Kenapa Kenapa Karena kelemahan-kelemahan Muslim KTP Tadi baru saya gunting rambut Di kapsalon situ Saya naik becak Ada tukang becak Pipis Tanpa cebok Tanya becak Mas berhenti dulu Itu siapa Dia agamanya apa Sama-sama Pak Islam Hey Islam punya aturan main Jangan pipis sembarang Ente kalau mau pipis Harus cebok Kenapa saya katakan begitu Kami orang yang bergerak Front terdepan Berjuang Atas nama Islam Jangan sampai Islam dirusak oleh orang Islam sendiri Kalau di Kristen Saya keras Mempertahankan Argumen Ketuhan dan Yesus Sebaliknya Sekarang saya lebih keras Mempertahankan Kebenaran Islam Kenapa? Karena Islam ini benar Sedangkan di kapir Saya keras Apalagi sekarang Keras Tegas Itu yang diinginkan oleh Allah Silahkan orang tidak ingin Silahkan Banyak jalan bisa ditempuh Dengan hukum Saya tidak perlu pakai TPM Tim pengacara muslim Tidak perlu Yakin Kalau riski Jodoh dan maut Itu adalah kehendak Allah Kalau Allah belum kehendaki Tidak bisa terjadi Saya jadi Islam Bisa memeluk Mengucapkan syahadat Bukan pindah agama Kembali kepada fitro Al-Quran cukup jelas Kata Allah Katakanlah bahwa kami adalah Tuhan Katakan Tanya sama orang-orang kapir itu Ente lahir dari kandungan ibu Atau dari batu Kalau lahir dari kandungan ibu Berarti kamu dulu muslim Fitro Makanya dalam Islam Tidak ada anak haram Bukan main sucinya ajaran Islam Jangan main-main Jangan dilecehkan Jangan direndahkan Wah Pak Yahya ini mau tahu apa Dia cuma mau alaf Eh tunggu dulu Saya sudah bilang Dalam statement awal Cerama saya tadi Tidak ada Manusia Di Indonesia ini Yang berani Mungkin tadi Pak Walaikota agak Sudah dengar Background saya Ini bekas pendeta Pasti menyinggung Kristen Bukan disinggung Sindir saja Begitu Tidak ada urusan saya Dengan siapapun Tidak ada urusan Tidak ada urusan Dengan Pak Wali Saya tidak ada urusan Saya urusan dengan Allah Alamat saya di Bandung Silahkan Banyak ancaman Tapi belum mati Mati juga Banyak Tidak perlu saya dibela-bela Tidak Bapak saya sebelum meninggal dunia Ada pesan sama saya Eh Kamu kalau yakin dengan Islam Nah ini ada tentara Bapak saya dulu di Korem Pak Ini Intel Lama 32 tahun Intel Bapak saya katakan apa Kalau kamu yakin Islam ini benar Jangan pakai kelompok Di Indonesia ini mengakui Binaikat Tunggal Ikah Kalau kamu yakin Lepaskan dirimu Hanya dengan sana Vertikal Kantek Hubungan Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Lepas Jangan bergabung dengan organisasi apapun Harus korban Bukan jadi pahlawan Kok kemarin ribut Orang mau jadi pahlawan kok ribut Belum tentu juga pahlawan Kalau masuk surga Iya kan Kalau pahlawan orang kabir Ya tetap neraka Sudah mati menjadi pahlawan Mana dia tahu sudah bangkai Hahaha Allahu Akbar Saya tidak ada Tidak ada yang saya rebut di dunia ini Bagaimana kalau saya mati Anak istri saya mati Kami satu keluarga Cuma istri saya itu Yang agak ragu Waktu pertama masuk Islam Ada di mobil dia Dia dikas pendeta juga Pak Kalau masuk Islam Makan apa Karena memang Ini ibu-ibu Di kepalanya Ini uang semua Hahaha Bu Itu ada istri saya di mobil sana Pertama dia ragu Begitu kami di Jakarta susah Istri saya bilang apa sama saya Apa saya bilang Pikir dulu Diserang saya Kan dia takut bu Dia takut miskin Dan tahun 98 Saya sudah mau bersyahadat Tidak bisa-bisa Tidak bisa Karena belum diberi petunjuk Ketika Allah memberi petunjuk Amin Semua jadi gelap Saya masuk Islam Harta saya Hanya kain sarung 12 Dan baju kokoh 6 biji Saya berjanji di hadapan Allah Saya akan siar Islam Sampai akhir hidup saya Saya tahu Sejak berdirinya Islam Sampai sekarang tetap diganggu oleh kapir Tetapi kita sebagai umat Islam Kita adalah orang-orang yang waras Kita orang-orang yang sadar Sadarkanlah diri kita Jangan terpancing Tadi saya katakan Orang-orang kapir itu Anggaplah anak kecil Dia tidak akan mampu Mengalahkan Islam Islam mudah disalahkan Tetapi sukar Untuk dikalahkan Pegang baik-baik Mudah disalahkan Karena memang sikap Seorang muslim Tidak Islami Coba perhatikan Yang tadi saya katakan Pipis di jalan Tanpa cebok Itu hanyalah berlaku Bagi orang-orang yang bukan Islam Yang belum bertobat Yang belum bersahadat Itu Islam masuk WC Ada ayatnya Mau sholat Ada ayatnya Mau apa saja Bahkan mau tidur dengan istri Ada ayatnya Mandi junuk Ada Dipelajari Itulah sebabnya Saya di Uwin Malang kemarin Waktu saya Bikin Tausia disana Dan seminar Saya katakan Bedah buku Saya katakan Di Uwin Malang Islam itu Agama para profesor Jadi kalau orang lemah Dan tidak bisa Mengamalkan Islam Secara sempurna Secara kafah Karena dia tidak mengerti Isi Al-Quran Begitu Lalu datang Sempalan-sempalan Yang mengaku Nabi Ahmad Musadik Eh itu Siapa lagi yang dijombang Itu pakai batu ajaib Siapa itu namanya Oh ponari Di gesek-gesek Ibu-ibu perhatikan Baik-baik Di gesek-gesek Kukini diingus Baru dia celup Di dalam air Itu bukan sembuh Justru tambah lumpuh Tidak usah percaya Dengan nabi-nabi Kecuali Nabi satu Yang terakhir Nabi Muhammad S.A.W. Dan itu Bukan hanya di Al-Quran Di kitab suci Kristen pun Banyak sekali ayatnya Kalau saya mengungkapkan semuanya Terlalu panjang Waktu tidak cukup Lagipula Saya harus berangkat malam ini Karena besok malam Saya jadwal di Jakarta Ini jam 12 7 jam ke sana Mungkin besok siang Baru saya tiba di Bandung Insya Allah Saya hanya mohon Kepada jemaah Doain saya Kalau belum mati Tahun 2012 Saya akan pergi ke Madinah University Saya akan belajar Banyak tentang Al-Quran Insya Allah Doain Supaya saya bisa Studi dengan baik Dan mudah-mudahan Tidak keras seperti ini lagi Kalau pulang dari sana Ya namanya masih panas Begitu kalau mobil masih baru Malumin saja Bahasa saya juga Saya bukan ahli bahasa Bahasa saya Bahasa Al-Quran Apa yang Al-Quran bilang Saya sampaikan Kebetulan masih banyak orang Di Indonesia ini Yang sembunyi-sembunyi Iya Pakai bahasa-bahasa Ilmiah Yang membuat jemaah keruh Tidak paham Nah saya Biar saya jadi korban Saya yang terus terang bicara Ini Al-Quran bilang Makanya masjid kan pakai toa Gereja gak pakai toa Apa bedanya Karena di masjid Supaya Al-Quran itu Untuk seluruh manusia Hai ya ayunas Ya ayu hai nas Hai seluruh manusia Jadi agama apapun Dengar Begitu Kalau gereja gak pakai toa Karena di dalam Memang omong kosong Nah dari pendeta Sampaikan ke majelis Majelis ke jemaah Jemaah tinggal gini-gini Amin Biar ke neraka Amin terus Di Islam Di Islam gak boleh Di Islam Ustadz habis menerangkan Ditanya Nah begitu Makanya saya Ada bawa buku Maksudnya buku ini Silahkan Ada yang mau kritisi Silahkan Nomor telepon rumah saya ada Ada yang mau ajak debat juga Atau ada yang mau aniaya Silahkan Tunggu saya mau pulang ini Cemput aja di jalan Jangan harap saya akan takut Kepada makhluk di dunia ini Tidak Di Manado saya Mayoritas Kristen Saya cerama begitu Dan memang benar Di antara Gurun Talon Manado Saya dicegat Dicegat oleh tujuh orang Oke Pukul Mobil taruna saya Hancur Kenapa-apa Saya gak pernah bilang Untuk panggil Jemaah Islam Ayo kita ke rumah Cari Nah Jangan Jangan Sudah begitu risiko berda'wah Jadilah sikap Sebagaimana Nabi Sudah Kalau habis ya Berarti kehendak Allah disitu Yahya Kamu mati seperti Nabi Yahya Dipancung oleh Herodes Ya sudah mati Kenapa Gak apa-apa Bukan jadi pahlawan Gak ada pahlawan iman Pahlawan iman itu cuma Rasulullah Yang kita peringati saat ini Kita hanya mencari nilai Bagaimana kalau mati surganya Langsung Itu aja Gak usah mampir-mampir sini Mampir kanan Gak perlu Karena kalau mati kan Langsung ditanya Sama Kar Lah baik ya Allah Itu Muhammad Yahya mati Muhammad Yahya mana Ya Allah Muhammad Yahya waloni Yang mana itu Yang mantan kapil Bagaimana ya Allah Berapa pukulan Jangan Jangan dipukul Tempatkanlah dia Di surga yang 10 kali lipat Daripada dunia Mengapa ya Allah Karena di dunia dia itu Memperjuangkan Islam Besok lagi ada yang mati Siapa ya Allah Muhammad Nazril Ilham Aril Peter Terpen Ya Allah Apa Di Bandung ada yang mati juga Nama Muhammad Muhammad siapa Nazril Ilham Bagaimana ya Allah Kar Entih aja di rusuk kanan Kir Entih aja di rusuk kiri Pokoknya kasih bengkok-bengkok Nih kata Allah Nah bukan seperti Dipukul polisi Aduh ampun pak Disini sudah patah pak Nggak Kalau malah ikat aja Nggak bisa ampun-ampun Pokoknya siksa kekal Nggak ada vonis 10 tahun seperti gayu 7 tahun Nggak Nggak Jadi saya bersyukur Alhamdulillah Ibu-ibu Kok banyak sekali ibu-ibu Malas pakai jilbab Pergi kapsalon Gunting Potong rambut Habis potong Dikas warna Disini kuning Disini merah Disini biru Kalau jalan Seperti burung kakak tua Itu Tapi bagus Ada Anak SMA Dek Kamu nggak pakai jilbab Oh jangan paksa dong Eh bukan paksa Wajib Ah belum siap Berarti belum siap Masuk surga Menutup aurat Secara estetika Islam itu unggul Tadi logika Etika sudah menang Estetika Saya waktu pendeta Paling senang Karena mimbar gereja tinggi Jadi paling senang Kalau hotbar begini Lihat-lihat sama ibu-ibu Paling senang Apalagi kalau yang hadir itu Cuma baju satu tali Kan banyak Masuk gereja gitu kan Siapa yang paling seksi Itulah yang paling dicintai oleh Yesus Tapi di Islam Dari depan sini Mana oma-oma Nenek-nenek Sama gadis-gadis Sulit Mau dibedakan Kenapa Karena sudah tertutup Auratnya Semuanya sudah bercahaya Cantik Beautiful Di Kristen nggak Pendeta paling senang Paling lama di cerah Jadi Ah waktu saya Cuma saya agak malang Nasib saya Karena yang saya lihat di bawah Saya 16 tahun di Irian Dari tahun 90 Ya sudah Nggak usah terus Mau lihat apa di bawah ini Arang semua Sudah Sudah Arang neraka pula Cocok Cocok Kayu bakar Paling bagus itu Alhamdulillah Sudah Saya sudah capek Saya berhenti dulu Bicara Karena saya mau pulang Begini sudah bahasa saya Namanya bekas kafir ya Begini Belum pintar Masih belajar Insya Allah 5-10 tahun ke depan Jika dipercayakan oleh jamaah Saya targetnya bukan cuma begini Di Kristen saya dokter Di Islam harus profesor Siapa tahu Besok-besok sudah mulai pelan-pelan ceramah Bisa Tafsir al-misbah Seperti Prof. Quraishihab Seperti Gus Dur Tapi untuk masuk di politik Sampai mati saya tidak Kiai-kiai Ustadz-ustad saya katakan Tidak usah berpolitik Politik itu ada yang menanganinya Sarjana politik Kalau begitu tidak usah ada kampus Ilmu politik Kok kenapa kita ulama Memerpolitik Tidak usah Biar serahkan kepada Generasi kita Sarjana politik Sarjana ekonomi Sarjana hukum Mereka yang berpolitik Kita ulama Standarisasinya Kebenaran Sampaikan Berpolitiklah yang baik Manajemen ekonomi Yang baik Atur negara kita Dengan penuh kebijaksanaan Menurut Al-Quran dan hadis Itulah tugas ulama Saya hanya satu yang salah di Kristen dulu Yesus saya Tuhankan Itu Tapi sekarang Saya sudah menuhankan Tuhannya Yesus Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah Iman keislaman kami Akan tetap kokoh Hingga Tiba hari Pembalasan Kiamat Mohon doa dari Bapak Ibu Sudara-sudaraku Karena perjalanan saya Mungkin memakan waktu 8 jam Saya akan pulang Bersama anak istri Mohon maaf Kalau ada kekurangan Saya Kehilafan saya Semua yang saya sampaikan Dari dasar Nurani saya Yang paling dalam Saya mencoba Memperjuangkan Islam Dan apa yang saya perjuangkan Tidak keluar dari Jalur Al-Quran Jalur Al-Quran